Intro Ruam pada kulit yang tidak kunjung sembuh dapat menjadi salah satu indikasi adanya alergi kulit pada bayi dan anak. Agar anda tahu gejala dan pemicu dari alergi kulit yang didirita si kecil. Nah inilah beberapa jenis alergi kulit yang sering menimpa bayi dan anak-anak. Apa saja jenisnya? Simak terus video informasi ini selengkapnya. Gatal-gatal dan bengkak Gatal-gatal yang dimaksud adalah munculnya bercak atau benjolan berwarna merah dan gatal di permukaan kulit. Gatal-gatal akibat alergi biasanya tidak berlangsung lama, bisa hanya beberapa jam atau beberapa hari, dan dapat disembuhkan dengan sendirinya. Alergi kulit juga bisa muncul berupa angioedema. Angioedema Angioedema adalah pembekakan pada jaringan di bawah kulit dan bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, seperti bibir, kelopak mata, atau organ kelamin. Gatal-gatal dan angioedema dapat dipicu oleh gigitan atau sengatan serangga, infeksi virus, antibiotik, atau getah tanaman. Selain itu, telur, susu, kedelai, kacang, gandum, dan makanan laut juga bisa menjadi pemicu kondisi ini. Dermatitis kontak Dermatitis kontak adalah salah satu jenis alergi kulit yang sering terjadi. Keadaan ini dapat muncul akibat kontak langsung dengan jad pemicu alergi. Gejela yang dapat terjadi adalah ruam, gatal yang parah, serta kulit terlihat kering dan bersisik. Jad pemicu dermatitis kontak sangat beragam, mulai dari sabun, deterjen, parfum, serbuk sari, debu, hingga bulu hewan. Selain itu, kosmetik, bahan kimia, bahan-bahan yang terdapat pada pasta gigi dan obat kumur, obat-obatan yang digunakan pada kulit, dan logam juga bisa menjadi zat pemicu dermatitis kontak. Alergi karena air liur Jenis alergi kulit pada bayi dan anak berikutnya adalah alergi terhadap air liur yang membasahi mulut dan dagu. Saat terjadi kontak dengan air liur, Bayi dan anak yang memiliki alergi ini akan mengalami ruam kemerahan dan munculnya benjolan-benjolan kecil di mulut, dagu, dan dada. Alergi terhadap air liur kadang tidak disadari oleh orang tua. Ruam dan benjolan kecil yang muncul sering dianggap sebagai reaksi alergi akibat makanan yang dikonsumsi oleh bayi dan anak. Alergi air liur sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun bila ruam yang muncul terlihat berkerak atau berwarna kuning, Anda perlu segera memeriksakannya ke dokter karena ini bisa menendakkan adanya infeksi. Eksim Setidaknya ada 10% anak di dunia yang menderita eksim. Jenis alergi kulit ini dapat terjadi pada bayi dan anak yang menderita alergi makanan, rinitis alergi, atau asma. Eksim pada bayi dan anak ditandai dengan munculnya ruam di wajah atau kepala. Ruam ini kemudian menyebar ke dada dan lengan. Penyebab eksim pada bayi dan anak belum diketahui secara pasti. Namun hindalilah penggunaan sabun mandi atau deterjen pakaian dengan bahan kimia yang keras, serta handuk atau pakaian yang bahannya kasar pada bayi dan anak. Anggar eksimnya tidak semakin parah dan untuk mencegah kampuhnya eksim. Berapa jenis alergi kulit yang tadi saya sebutkan sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Namun dengan mengetahui pencetusnya, Anda dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai kondisi tersebut. Bila perlu, lakukanlah pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui pemicu alergi serta penanganan yang tepat. Mungkin itulah tadi berbagai jenis alergi kulit pada bayi dan anak. Bila merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan tinggalkan like dan subscribe juga ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan seputar video kesehatan dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton!